Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bunda bisa menyapa teman-teman disini Sudah kenal bunda apa belum? Nama saya Wulan Setiarti Biasa dipanggil bunda Wulan Jangan lupa nanti like, komen, dan subscribe di channel ini ya Kodalullah tahun 2018 bunda sakit osteoartritis Sampai tidak bisa bergerak Jalan pun tidak bisa Menompang tubuh untuk duduk aja tidak kuat Pada saat yang bersamaan suami bunda Kena jantung koroner Masya Allah saat itu rasanya dunia mau runtuh Bola balik ke dokter Dan selalu diagnosa yang sama Terakhir bunda ketemu sama dokter saraf Saat itu dokter saraf bilang Coba ibu timbang Masya Allah Tiga tahun yang lalu Dengan berat badan seratus kilo Bukan karena osteoartritisnya yang bunda Bikin sok Tapi timbangan di angka seratus kilo Nangis, sedih Merasa mendolimi tubuh ini Kemana saja saya selama ini Sebenarnya saya sudah mengenal Buah sayur Menjalankan pola hidup sehat Seperti itu Dari tahun 2000 Tapi bukan pola hidup sehat yang benar Karena saya pagi minum jus Makan buah Setelah itu saya makan gorengan Alhasil tubuh saya semakin lebih besar Dan saya juga jatuh bangun di dunia Menurunkan berat badan Seperti pakai food combining Bahkan sampai obat kimia Seperti produk-produk yang menyatakan bahwa Dia itu herbal Dan menguras banyak uang Tapi ketika sakit dan tersadar bahwa Dokter mengatakan Ibu harus menurunkan berat badan Akhirnya dengan proses berpikir Bunda mengalihkan pikiran Yang pertama berpikir Bahwa ada suatu produk Yang bisa menurunkan berat badan Meskipun dengan harga mahal Waktu itu bunda beli Tapi karena izin Allah Bunda meyakinkan diri bunda Dengan membaca Melihat youtube Orang-orang yang sudah terkenal Seperti dokter Dan semua yang tumbuh di bumi Yang disinari matahari Tanpa proses panjang Bunda juga makan ikan Unggas Daging merah Kacang-kacangan Dan semua yang tidak diproses panjang Sekip semua nasi Tepung Minyak Gula Dan garam Pengganti nasi apapun Semua karbohidrat komplek Ingat teman-teman Semua padi-padian Itu adalah hidun sugar Sementara kita harus Menghindari gula Pengganti gula bisa dari kurma dan madu Masya Allah Dengan sayur dan buah Ternyata bisa Menyembuhkan sakit Karena makanan itu adalah penyembuh bagi kita Bisa juga makanan itu bisa menjadi penyakit bagi kita Benar kata Rasulullah Makanlah yang halal dan toib Toib saya belum tentu sama dengan teman-teman Misalnya Saya darah tinggi Teman-teman darah rendah Berarti yang baik untuk kita Berbeda Makan sayur dan buahnya harus banyak Tidak cuman sepotong dua potong Atau satu apel Satu ikat bayam Tapi makannya harus banyak Sayurnya sebaskom Buahnya sebaskom Bagaimana caranya bun? Bisa kita jus Masya Allah Kalau di jus Seribu mili ya Berarti satu liter Ini kandungan sayurnya semana Padahal kita memang harus makan Sayur yang banyak Tapi kalau cuman di sayur Satu mangkok Kurang Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Bagaimana pola hidup bunda Yang bunda jalankan? Pagi saya minum rimpang Setelah itu saya minum jus sayur dan buah Setelah itu baru boleh ngemil makanan padat Ubi rebus Singkong rebus Pisang rebus Siang makan besar Ada karbohidrat komplek dan juga protein hewan Karbohidrat komplek Dari apa saja bun? Jagung boleh Kentang boleh Pisang boleh Ubi juga boleh Terserah teman-teman Mau enaknya bagaimana? Protein hewan ini dibutuhkan oleh tubuh Supaya cepat menurunkan berat badan Ingat teman-teman Tubuh yang gemuk atau obesitas Obesitas itu adalah sumber penyakit Tidak ada kata gemuk Gak apa-apa bun Asal sehat Itu kalimat yang tidak benar Harus kita luruskan Obesitas itu adalah penyakit Dan suatu saat Akan terjadi buang waktu Seperti yang bunda alami Semoga teman-teman semua Mengerti tentang produk Allah yang Masya Allah Kita makan sayur dan buah Pakai minum jus Siang makan besar Malam kembali jus Ngemil apa saja bun Boleh semua ngemil Contohnya seperti ini Nah Brownies ini Tidak ada bahan tepung Tidak ada gula Tidak ada susu Bahkan pengembang Ini murni dari Pisang Kurma Dan almond Tunggu di video bunda selanjutnya ya Bunda akan Banyak menciptakan resep-resep real food Untuk teman-teman Supaya tidak bosan Supaya tidak bosan Jadi misalkan Ah bosan nih bun Cuma rebus-rebusan No, no, no Kita harus senang ke dapur Kita harus mencintai dapur Insya Allah Dengan seperti itu Kita akan sehat Ingat ya teman-teman Ingat ya teman-teman Yang harus kita jaga Sepertiga makanan Sepertiga cairan Dan sepertiga udara Di dalam perut kita Jadi berhenti makan Sebelum kekenyangan Tapi juga tidak boleh dolin Kepada tubuh kita Ketika kita lapar Ya kita makan Masya Allah Jangan lupa Nyalakan Tombol Notifikasi Loncengnya Supaya berbunyi Ketika Bunda Ada video terbaru Tunggu video-video Bunda selanjutnya Insya Allah Akan Bunda Berbagi resep Kepada teman-teman Untuk bisa Tidak bosan Di jalan hidup sehat ini Semoga video ini Bermanfaat Semoga teman-teman Yang sedang sakit Menjadi semangat Untuk bisa sembuh Saya bisa Suami saya bisa Pasti teman-teman bisa Atas izin Allah Insya Allah bisa Jangan lupa Niatkan karena Allah Kita hijrah Kepola makan yang benar Semakin taat Kepada Allah Dan insya Allah Dimudahkan sama Allah Salam sehat Langsung itu bonus Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman bisa belajar Dari 500 mili 1 liter Sampai 1 liter setengah Minum ini di pagi hari Membuat tubuh kita Fresh dan bukar Sepanjang hari Jadi kita hanya bisa Ngemil real food Mulut kita bisa anteng Perut kita bisa anteng Dengan godaan-godaan Yang di luar sana Bunda menyebutnya mantan Mantan makanan yang tidak baik Untuk tubuh saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Bayangkan Kalau 1 liter Berapa kandungan sayur dan buahnya Kita bisa awet muda Sehat Semakin taat kepada Allah Dan insya Allah Tanpa skincare Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati